Intro Personil dari unit Bin Mas Polres Merauke bersama Polsek Merauke Kota melakukan imbauan kantitnas dan sosialisasi protokol kesehatan. Lokasi yang menjadi sasaran adalah penghuni lokalisasi Yobar dan Panti Pijat di Fagama di Kota Merauke dengan jumlah peserta sebanyak 68 orang. Dalam sosialisasi ini petugas kepolisian menekankan penghuni dan pengunjung untuk selalu menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Penghuni Panti diajarkan tentang pentingnya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan berupa memakai masker serta selalu mencuci tangan. Selain itu, untuk selalu mematuhi batasan waktu operasional untuk mendukung program pemerintah, menghindari kerumunan terlalu banyak dan upaya menurunkan angka COVID di Kabupaten Merauke. Warga pun meminta polisi untuk membangun pos polisi di depan lokalisasi Yobar untuk menjamin keamanan warga dan pengunjung. Kemarin untuk siapa tahu, ada masukan dari anak-anak kemarin untuk minta pos polisi kalau bisa ada di Simpang yang selalu tadi Bapak Idrus bilang daerah 16, tapi sekarang sini sudah masuk daerah 16 juga. Diharapkan melalui sosialisasi ini, penghuni dan pengunjung lokalisasi dan tanti pijat turut berperan dalam memutus mata rantai dan menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Merauke yang terus menurun dalam satu bulan terakhir. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Tim Liputan Kompas TV Merauke